Intro Karena rumah kita ini adalah sebuah yayasan Yayasan yang dipandang kini setiap orang banyak yang datang Nah orang yang datang itu harus membawa surat identitas Karena apa? Karena ini nanti menjadi laporan kita ke desa maupun ke konsek gitu Bahwa ada tamu yang datang itu adalah syarat yang utamanya Nah setelah nanti bawa KTP daftar Setelah daftar nanti langsung dirugiah Setelah dirugiah nanti diterapi Setelah diterapi sudah Itu kan gini Berarti misalkan kalau saya sini cuma ingin tidak berubat Misalkan ya Saya ke sini ingin silatur rohmi Nah itu bayar enggak? Nah ini perlu saya jelaskan Itu yang perlu saya beritahukan Bisa ditanyakan ke pasien-pasien saya Amir 40 Adang sehari 100 Itu yang berubat mungkin hanya sekitar 30 dan 20 Yang lainnya hanya untuk silatur rohmi Di Youtube sudah sering saya bahas 90% 99% Semua yang di Youtube itu pembohong, penipu Cari duit Kalau dalam bahasa saya itu dawa Ya dawa ya atau dawa Kalau dalam bahasa saya Saya ini mbahnya dawa Mantan dawa Dimensi-dimensi seperti itu Sudah aku lalui dari aku bayi bahkan Pensiun tahun 98 itu Dawa Ornak, dawa, ngaspo Ya Cari pesan, gendam, melet Itu dah dimensi-dimensi seperti itu Kaspoan semua Dibungkus dengan agama Nah kalau dulu aku gak dibungkus agama Memang murni dukun Pakai udeng Pakai Rompi ya kan Hitam-hitam Nah sekarang ini kan dibungkus pakai agama Pakai peci Pakai surban Pegang tasbih Dalil Baca ayat Baca solawat Sudah dibilang Solawat kok dipakai nipu Solawat kok dipakai Jahil Dipakai pembodohan Tapi Ya gak apa-apa Namanya hukum hal Ada yang terima Ada yang enggak gitu kan Ya kan Tapi ya gak apa-apa Tugas kita tetap menyerukan Menyuarakan Jahilah seperti itu Kenapa dukun itu disebut orang pintar Kenapa Karena yang datang itu budu Kenapa dukun disebut orang pintar Karena yang datang ke mereka adalah Duh Budu Goblok Lemah iman Lemah mental Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton